Intro Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan launching tim sus penindakan protokol kesehatan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartono beserta jajarannya Terdapat masih banyak masyarakat yang melakukan kerumunan membuat Polres Metro Jakarta Selatan membentuk tim khusus dalam patroli penegak kesehatan COVID-19 Patroli dilakukan menggunakan sepeda motor dan mobil untuk mencari para pelanggar yang masih berkerumun di tempat ramai Polres Metro Jakarta Selatan juga melibatkan relawan komunitas Ojek Online untuk bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 Ya sebenarnya relawan kemarin sudah kita launching sudah ada tapi sifatnya mereka kan memberi tahuan ke pemberian pengertian kepada masyarakat di sekitarnya untuk mematuhi protokol kesehatan tapi sekarang karena kita menilai bahwa sekarang ini banyaknya kerumunan-kerumunan itu dari pihak dari Ojek Online jadi Ojek Online itu kita perdayakan agar mereka mengingatkan teman-temannya karena kemarin kita evaluasi bahwa mereka berkumpul itu memang bukan berkumpul karena sengaja tapi biasanya menunggu makanan tapi itu dari pihak Ojek Online makanya kita libatkan mereka untuk mereka yang selalu mengingatkan boleh menunggu makanan di restoran tapi tolong jangan sampai berdekatan mereka nunggu ada bikin jarak jauh termasuk memakai masker maka kita libatkan khususnya dari Ojek Online ada launching mobil tadi apakah secara patroli jarak geraknya mobile atau bagaimana? ya jadi mobil ini akan mobile terus kalau ada telepon lewat call center maupun sosial media mobil ini yang bergerak kalau seperti tadi malam saya mendapat informasi ada di daerah Jagakarsa ya mobil itu bergerak di Jagakarsa ada tempat anak-anak main playstation berkumpul nah itu kita bubarkan kemarin jadi ya inilah karena kalau nggak ada mobil susah bergeraknya makanya kita gunakan mobil motor, mobil, patroli kita kerakan semua termasuk mobil Bimas untuk memberikan edukasi kita libatkan semua dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV Salam Tribrata